DUSEMU Supaya kami mengunggah video Saudara langsung mendapatkan notifikasi Klik like-nya Dan juga share Ini kepada teman-teman saudara Dan kalau saudara merasa tergerak Ingin mendukung pelayanan ini Bagi kemajuannya Supaya menjadi berkat bagi banyak orang Saudara bisa mengirimkan persenangan Melalui rekening bank yang ada di bawah ini Dan juga kalau saudara ingin belajar lebih lanjut Ingin mengunjungi gereja ortodoks Saudara bisa nanti melihat daftar dari parokia Dan komunitas-komunitas ortodoks Yang ada di beberapa tempat di Indonesia Dan saudara bisa berkunjung Kalau di tempat saudara belum ada Dan saudara ingin merintis Komunitas ortodoks di sana Atau nanti gereja menjadi parokia di sana Saudara juga bisa Telepon Roma Yakubus di sini Untuk mengatur bagaimana Perintisan itu Nanti kami akan mengirim orang ke sana Mungkin saya sendiri yang akan datang ke sana Terima kasih Kali ini pertanyaan berasal dari Saudara Andi Dari gereja Menonite Gereja Kristen Muria Indonesia Di Kota Kudus, Jawa Tengah Pertanyaannya begini Selamat siang Romo Daniel Saya Andi Bolehkah Saya minta penjelasan Tentang Pengkhutbah 9 Ayat 5-6 Romo Di ayat tersebut dikatakan Bahwa orang yang meninggal Kok kontradiksi Dengan kisah Lazarus Dan orang kaya di perjanjian baru Ya Romo Baik Saudara Andi Kalau gitu kita baca dulu Ayatnya Dari Pengkhutbah Pasal 9 Ayat 5 dan 6 Mari kita baca Karena orang-orang yang hidup Tahu bahwa mereka akan mati Tetapi orang yang mati Tidak tahu apa-apa Tidak ada upah lagi Bagi mereka Bahkan kenangan kepada mereka Sudah lenyap Baik kasih mereka Maupun kebencian Dan kecemburuan mereka Sudah lama hilang Dan untuk selama-lamanya Tidak ada lagi bahagian Mereka dalam segala sesuatu Yang terjadi Di bawah matahari Oke saya baca kembali ya Pengkhutbah Pasal 9 Ayat 5 dan 6 Karena orang yang hidup Tahu bahwa mereka akan mati Tentunya lah kita tahu Kalau kita akan mati Tetapi orang mati Tidak tahu apa-apa Ya Tidak ada upah Tidak ada upah bagi mereka Bahkan kenangan kepada mereka Sudah lenyap Baik kasih mereka Maupun kebencian Dan kecemburan mereka Sudah lama hilang Dan untuk selama-lamanya Tidak ada lagi bahagian mereka Dalam segala sesuatu Yang terjadi di bawah matahari Baik saudara Di dalam kita membaca kitab suci Pertama kita harus tahu Bahwa pewahyuan Di dalam ajaran iman kristian Tentu ada pewahyuan Yang bersifat progresif Dalam arti Pewahyuan itu mengalami perkembangan Dari yang jelas Menjadi tidak jelas Dari yang bersifat bayang-bayang Menjadi bersifat realita Oleh karena itu dikatakan Dalam Ibranis Pulau 1 Di dalam hukum Taurat Hanya terdapat bayangan saja Dari keselamatan yang akan datang Di dalam hukum Taurat Hanya terdapat bayangan saja Terus Dan bukan hakikat Dari keselamatan itu sendiri Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri Bukan hanya masalah keselamatan Kebenaran juga Dari kacamata kristolog Kristologis Kita baca juga Di dalam Kolose 2 Ayat 16 Dan 17 Karena itu Janganlah kamu biarkan Orang menghukum kamu Mengenai makanan dan minuman Nah ini mengenai masalah hukum-hukum peribadatan Hukum-hukum ritual Jangan orang menghakimi Masalah Mengenai makanan dan minuman Seperti yang tertulis dalam imamat 11 Terus Atau mengenai hari raya Mengenai hari raya Bulan baru Ataupun hari sabat Seperti yang tertulis dalam imamat 23 Semuanya ini hanyalah bayangan Semuanya ini hanyalah bayangan Terus Dari apa yang harus datang Sedang wujudnya Ialah Kristus Wujudnya adalah Kristus Berarti kalau gitu Ketika melihat perjanjian lama Jangan dilihat pada dirinya sendiri Dilihat dari kacamata Kristologis Sebab pengenapannya adalah dalam Kristus Itu cara kita orang Kristen Baca kitab suci Yang munculnya banyak bidat adalah Mereka tidak mengerti prinsip ini Gitu loh Melihat kitab suci perjanjian lama Itu pada dirinya sendiri Akhirnya membuat teori dari situ Padahal kekristian muncul Bukan karena adanya kita perjanjian lama Kekristian muncul Karena adanya orang Disalibkan mati dan bangkit Yang merupakan Inti daripada Ajaran Kristian itu sendiri Coba kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 Karena tidak ada seorang pun Yang dapat meletakkan dasar lain Daripada dasar yang telah diletakkan Yaitu Yesus Kristus Dasar keselamatan Yesus Dasar kita memahami perjanjian lama Juga Yesus Yesus yang gimana Yesus yang bangkit Yesus yang disalibkan mati Dikubur dan bangkit Itu yang terutama 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 Sebab yang sangat penting Telah kusampaikan Kepadamu Sangat penting And protis pertama-tama katanya Yang terutama maksudnya Kalau dalam bahasa aslinya Ya Yaitu Apa yang telah kuterima sendiri Ialah bahwa Kristus telah mati Karena dosa-dosa kita Itu yang sangat penting Terus Sesuai dengan kitab suci Bahwa ia telah dikuburkan Telah dikuburkan Dan bahwa ia telah dibangkitkan Yang sangat penting Jadi melihat perjanjian lama Itu harus dari kacamata ini Jangan pada dirinya sendiri Banyak orang menolak Tertunggal dan lain-lain Karena melihat di dalam perjanjian lama Firman Ah di dalam kitab perjanjian itu Bukan bersifat hipostasis Iya karena Firman belum jadi manusia Belum terlihat hipostasisnya Setelah Firman jadi manusia Kelihatan memang ada hipostasis Makanya melihatnya harus dari kacaan mata Perjanjian baru Semoga orang Kristen ya Kita baca juga Di dalam Matius 5 ayat 17 Janganlah kamu menyangka Bahwa aku datang Untuk meniadakan hukum Taurat Tidak Ditiadakan setidak Terus Untuk meniadakan hukum Taurat Atau kita para nabi Tidak Ditiadakan Terus Aku datang bukan untuk meniadakannya Melainkan untuk menggenapinya Untuk menggenapi apa yang merupakan Bayang-bayang tadi Untuk menggenapi apa yang merupakan Apa simbol tadi Coba baca lagi di dalam Kolose 2 ayat 16-17 tadi Karena itu Janganlah kamu biarkan Orang menghukum kamu Mengenai makanan dan minuman Atau mengenai hari raya Bulan baru Ataupun hari sabat Semuanya ini Hanyalah bayangan Dari apa yang harus datang Realitanya adalah Ayat 17 Sedang wujudnya Ialah Kristus Itulah dia menggenapi Itu-itu Menjadi wujud Oleh karena itu Kita tidak membaca Bayang-bayang pada dirinya sendiri Kita membaca Bayang-bayang dari yang Penggenapannya Di dalam Yesus Memang Perjalanan Karena itu Mengapa kita tidak menghilangkan Oh perjanjian Perjanjian baru datang Perjanjian lama Dibuang Tidak Perjanjian lama tetap ada Tapi kacamatanya adalah Dengan Kristolog Kristologis Kita baca juga Roma 1 ayat 3 Ayat 2 dan 3 Injil itu Injil itu telah Dijanjikannya Sebelumnya Dengan perantaraan Nabi-nabinya Dalam kitab-kitab suci Tentang anaknya Yang menurut daging Diperanakan Dari ketua Injil itu telah Dijanjikan Dalam kitab-kitab suci Para nabi Berarti kalau gitu Kitab suci Isinya janji Janji Bukan penggenapannya Nah karena penggenapannya Sudah datang Yaitu Kristus Kita melihat Kacamata Melihat Ajaran-ajaran Para nabi Dalam perjanjian lama Taurat Dalam perjanjian lama Sebagai orang Kristen Dari kacamata Kristologis itu Bukan pada diri Nga sendiri Sudah jelas ya Oleh karena itu Kalau kita kembali Kepada pertanyaan Sudah Darah dari pengkotbah Sembilan dari lima Dan enam tadi Prinsip ini Yang harus dipegang Ya Kita buat pengkotbah Termasuk Sesuatu yang Belum jelas Menurut kacamata Perjanjian baru Makanya Di dalam perjanjian lama Tidak ada Tentang Firdos Tentang Tartarus Tentang apa Tidak ada Tentang surga pun Tidak ada Umat perjanjian lama Hanya tahu Bahwa orang mati Itu masuk ke dalam Alam bayang-bayang Sudah tidak ingat apa-apa Yang gelap Sifat bayang-bayang Namanya Syaul Itu Kalau dalam perjanjian lama Syaul itu Akhirnya Diterjemahkan Ke dalam Bahasa Yunani Sama dengan Hadis Alamnya Orang mati Orang berdosa Orang-orang Semuanya masuk Ke dalam alam itu Alam selalu itu Nah ini Dari kacamata ini Kita dapat mengerti Apa yang dimaksud oleh Pengkotba itu Udah 9 Ayat 4 Tapi siap Mana tadi 9 ayat 5 Karena orang-orang yang hidup Tahu bahwa mereka akan mati Betul Kita tahu Kita akan mati Kita tahu Umur kita terbatas Coba kita baca Masmur Pasal 90 Ayat 10 Masa hidup kami 70 tahun Dan jika kami kuat 80 tahun Berarti kan tahu Batasnya itu ada Berarti kita tahu Nanti kita mati Gitu kan Ya kan Maka dikatakan Karena orang hidup Tahu bahwa mereka akan mati Tapi orang yang mati Tidak tahu Tidak tahu apa-apa Dari kacamata kita Yang hidup Orang mati itu Sudah menggeletak Tidak bisa berputar apa-apa Jadi tidak tahu apa-apa Jadi tidak tahu Apa yang terjadi Di alam maut itu Perjanjian lama Tidak menjelaskan Maka akhirnya disimpulkan Orang mati Tidak tahu apa-apa Ya Tak ada upah Bagi mereka Ya enggak lah Orang mati sudah menggeletak Di dalam kuburan Jadi membusuk Tubuhnya upah apa Dari kacamata Manusia di dunia Dari kacamata Perjanjian lama Yang tidak mengenal Virdos Belum mengenal Virdos Belum mengenal Tartarus Dan juga Memang nyatanya Begitu Orang mati Membuat apa terus Karena Karena Apa Upah dan Apa tadi Upah itu Akan diterima pada waktu Di dunia ini Apa yang kita lakukan Yang baik Itu akan mendapat Upah yang baik Apa yang buruk Akan mendapat Upah yang buruk Coba kita baca Galatia 6 Jangan sesat Alah tidak membiarkan Dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang Itu juga yang akan Dituainya Terus Sebab barang siapa Menabur dalam daging Ia akan menuai Kebinasaan dari dagingnya Tetapi barang siapa Menabur dalam roh Ia akan menuai Hidup yang kekal Dari roh itu Baik dan buruk itu Akan diberi upah Pada jadi Di dalam hidup ini Kalau kita menabur Daging Menabur yang jahat Maksudnya Menabur yang menurut Hawa Naksu Ya kita terima Efeknya nanti Kalau kita menabur Dalam roh Menabur yang baik Di dalam hati kita Secara rohani Maupun secara Secara kebajikan Kita akan menerima itu Bahkan 1 Timotius 5 Mengatakan 24 25 Dosa beberapa orang Mencolok Seakan-akan Mendahuli mereka Ke pengadilan Beberapa orang Dosa itu begitu Mencolok Sebelum masuk pengadilan Sudah diadililah orang Wah jahatnya orang itu Gitu kan Mulutnya Suka menggunjungi Suka memfitnah orang Orang sudah menilah dia Dosa beberapa orang Mencolok Seolah-olah Mendahulu mereka Kepada Kepengadilan Sudah diadililah orang Soalnya Begitu buruknya Sifatnya Menyebarkan Fitnah Kesana Kemari Menjelek-jelekkan Orangnya Orangnya yang Tidak berbuat Salah sama dia Tidak-jelekkan Hanya karena Dia yang mengangkat dirinya Terus Tetapi dosa beberapa orang lagi Baru menjadi nyata Ada yang pinter Menyembunyikan Mulutnya halus Sampai orang Tidak sadar Bahwa dia melakukan Kejahatan Dan tidak kelihatan Terus Demikian pun Perbuatan baik itu Dosa beberapa orang Dosa beberapa orang Mencolok Seakan-akan Mendahului mereka Kepengadilan Terus Tetapi dosa beberapa orang lagi Baru menjadi nyata Kemudian Terbuka Makanya Jangan kita Berpikir Bahwa semua Kejahatan yang kita lakukan Semua Ketidakadilan yang kita lakukan Pada sesama kita Gosip kita Pergunjingan kita Fitnah kita Pada orang Itu semuanya Akan tertutup Suatu saat Akan terbuka Dan Kita sendiri Akan menimpa Tertimpa Oleh akibat Dari yang kita lakukan Tadi kan Dalam Galatia Pasal Nama itu Tadi kan Barang siapa Menuai Menabur angin Dia akan Menuai badai Dan baru kita rasakan Itu Dosa beberapa orang Baru Nyata kemudian Terus Demikian juga Terus Demikian pun Perbuatan baik Demikian pun Perbuatan baik Apa katanya Segera nyata Dan kalau tidak Demikian Akan segera nyata Kalau seandainya Orang berbuat baik Sampai lama Tidak diketahui orang Dia di Fitnah Dijelek-jelekan Dia diem Saja Jengok orang Orang percaya Memang itu Orang buruk Karena akibat Fitnah Orang ini Hasutan Orang ini Apa terus Iya Tidak dapat Terus tinggal Tersembunyi Tidak dapat Tersembunyi Makanya ketika Kita disalahin Orang Kita di Fitnah Kita merasa Tidak melawan Kita di Fitnah Sudah doakan Pada Tuhan Tuhan itu Hakimnya Ada hukum Yang bekerja Ya hukum Tabur-tuhai tadi Kalau kita Menuhai dalam Daging Menuhai Kebinasaan Kalau kita Menabur dalam Daging Menuhai Kebinasaan Kalau kita Menabur dalam Roh Menerima Hidup Kekal Apa yang Kita tabur Itu yang Kita tuai Ingat ini Ingat hukum ini Sehingga kita takut Melakukan sesuatu Yang salah Ya kita Istilahnya bukan karma Kalau karma itu Kan lain Karma itu Dalam agama Hindu Dan Buddha Yang kita Tabur dalam Hidup ini Pada Kelahiran Berikutnya Akan mempengaruhi Kita lahir Jadi Jadi apa Dalam hidup Kita sebelumnya Kita tidak percaya Gitu Ya kejadinya Di sini Kita Bukan karma Tapi ini Hukum Keadilan Allah Allah Akan mengadil Orang Sesuai apa yang Dilakukan Ya Kembali Dalam Timotius Baca lagi Baca lagi 25 Demikian pun Perbuatan baik itu Segera nyata Dan kalau tidak demikian Ia tidak dapat Terus tinggal Tersembunyi Tidak dapat tersembunyi Nanti akan nyata Maka dikatakan Orang yang mati Tidak mengalami itu Gitu loh Maka dikatakan Dalam ayat ini Tetapi Orang yang mati Tak tahu apa-apa Tak ada upah Bagi mereka Karena Semua itu Kejadiannya Dalam hidup Ya Bahkan Kenangan kepada mereka Sudah lenyap Ya Sampai mungkin Generasi anak Cucunya Masih ingat Tapi Keturunan keberapa Sudah lenyap Tidak ingat Gitu loh Cuma kita Kakek kita Atau apa Yang keberapa Kita tidak tahu Malah tidak tahu Namanya siapa Paling-paling Kalau bisa itu Ya Paling-paling Saya batas Menak mau yang kelima Itu sudah lupa Sudah lenyap Gitu kan Maksudnya gitu Kita tidak lupa Kita tidak ingat Ya Terus Ayat 6 Baik kasih mereka Maupun kebencian Dan kecemburan mereka Sudah lama hilang Kalau sudah mati Memang bisa Bisa menunjukkan Kebencian pada orang Enggak kan Kasihnya juga Enggak Enggak bisa ditunjukkan lagi Kecemburannya Ya enggak ada lagi Sudah hilang Enggak diingat orang Itu tinggal sejarah Gitu maksudnya Ya Dan untuk selama-lamanya Tak ada lagi bagian mereka Dalam segala sesuatu Yang terjadi di bawah matahari Ya tentunya Mereka sudah hilang Dari peredaran hidup fisik ini Ya hilang dari matahari Yalah Jadi kalau begitu Sampai ayat berapa tadi Ayat 6 Baik kasih mereka Maupun kebencian Dan kecemburan mereka Sudah lama hilang Dan untuk selama-lamanya Tak ada lagi bagian mereka Dalam segala sesuatu Yang terjadi di matahari Dari kacamata Orang hidup melihatnya Dan juga Dari kacamata Pandangan Orang perjanjian lama Tidak tahu Akan Firdos Dan tertarus Jadi sebenarnya Bukan bertentangan Dengan Lukas 16 Itu Hanya memang Belum dinyatakan Dalam perjanjian lama Lukas 16 Itu menjelaskan Lebih jauh Ternyata Hidup itu Bukan itu aja Di balik itu Ada sesuatu Gitu loh Bukan hanya Soul Alam bayang-bayang Maut saja Tidak Ada sesuatu Dan itulah yang dijelaskan Di dalam Lukas pasal 16 Itu Coba kita baca Tidak Lukas 16 Ayatnya yang ke-19 Sampai 25 Ada seorang kaya Yang selalu berpakaian Jumbah ungu Dan kain halus Dan setiap hari Yang bersukaria Dalam kemewahan Dan ada seorang pengemis Bernaman Lasarus Badannya penuh Dengan borok Berbaring dekat pintu Rumah orang kaya itu Dan ingin menghilangkan Laparnya Dengan apa yang jatuh Dari meja orang kaya itu Malahan anjing-anjing Datang dan menjilat boroknya Yang satu Pengemis Yang punya nama Jadi gambaran Namanya tertulis Dalam kitab kehidupan Dan orang yang namanya Tertulis dalam kitab kehidupan Orang yang akan diselamatkan Coba kita baca Wahyu 20 ayat 15 Nah ini perjanjian lama Tidak ada Konsep ini Belum ada Karena belum dinyatakan 20 ayat 15 Dan setiap orang Yang tidak ditemukan Namanya tertulis Di dalam kitab kehidupan itu Ia dilemparkan Kedalam lautan api Nah kalau tertulis Nama kita Nama kita ada Nah Lasarus punya nama Dan namanya sendiri Menyembuhkan sesuatu Lasarus itu Bunyi bahasa Yunani Dari kata Lazar Lazar itu perpendekan Dari kata Eliazar Eliazar Eli itu Allahku Azar itu penolong Berarti namanya sendiri Menunjukkan bahwa Dia itu orang yang percaya Pada Allah gitu Bahwa Allah itu adalah Penolongnya Ini orang beriman Lambang orang beriman Orang kaya itu Tidak ada namanya Berarti namanya Tidak tertulis Dalam kitab kehidupan Dan hidupnya Tidak ingat Sama Tuhan Sama sekali Poyah-poyah Tidak ada peduli Orang miskin Itulah itu Itu dua kehidupan Apa yang terjadi Kemudian Matilah Orang miskin Nah sudah Sekarang kematian Kalau dalam perjanjian lama Matilah sudah habis Masuk Seoul Tidak ada apa yang terjadi Tidak ada Nah ini dijelaskan Di dalam Injil Matiasi Dalam Injil ini Apa Lalu dibawa oleh Malaikat-malaikat Kepangkuan Abraham Nah ternyata ada Malaikat yang menuntun Orang yang beriman Ketika mati Untuk dibawa Kepangkuan Abraham Terus Orang kaya itu Juga mati Lalu dikubur Nah Dan sementara Ia menderita Sengsara Nah ini kan Belum dinyatakan Belum diwahyukan Dalam perjanjian lama Gitu loh ya Jadi ini masalah Bayang-bayang Dan pengenapannya Bukan masalah Kontradiksi Masalah yang Belum dinyatakan Tetapi secara Progresif Akhirnya Dinyatakan Di dalam Kristus Begitu ya Sudara Andi Sudara Andi Dari Kudus Begitulah jawabannya Semoga ini menolong Tuhan berkati Atas nama Bapak Dan putra dan kudus Amin Amin Terima kasih.